Angka-angka yang terjadi di penutupan indeks harga saham gabungan kita nyatanya ditutup koreksi walaupun tipis saja di tengah Bank Indonesia yang mana menyatakan memangkas suku bunganya saat ini di level 6 persen. Apa yang tentunya menjadi catatan yang juga perlu dilihat dan dianalisa oleh para pelaku pasar? Ya mungkin salah satu efeknya adalah wajar aja sih Bram kemarin. Hari ini kan juga sebenarnya mencetak all time hike baru ya di level 7.879. Kemudian mengingat memang sudah tingginya ISG jadi menurut saya wajar ketika ada aksi taking profit. Padahal kalau kita perhatikan data-data ekonomi yang sudah rilis itu sebenarnya sesuai dengan harapan investor gitu ya di mana Bank Indonesia memang harus memangkas suku bunga yaitu menjadi 6 persen karena apa? Karena yang pertama daya beli kita itu sungguh-sungguh sudah melemah banget ya Bram yang pertama. Kemudian kita deflasi 4 bulan beruntun. Selain deflasi kemudian kita juga PMA manufakturnya bahkan terburuk se-ASEAN yaitu kemarin per Agustus di level 48 atau di level konstruksi. Kemudian kalau kita perhatikan bahkan impor untuk barang, kalau kita perhatikan nih Bram data yang terbaru untuk impor barang konsumsi kita per Agustus itu juga turun 4,58 persen. Jadi memang harus ada booster dari Bank Indonesia harus segera memakai suku bunga yang sudah terjadi di hari ini untuk menjadi booster di mana mengembalikan tingkat daya beli masyarakat atau konsumsi masyarakat terutama dari tingkat kreditnya. Karena kan kalau misalnya suku bunga rendah kan otomatis biasanya barang dan jasa menyesuaikan ya harganya atau turun dan juga dari sisi tingkat kredit atau ekspansi juga bisa meningkat. Nah hal ini harusnya nanti bisa menjadi booster untuk di hari esok dan juga lanjut di pekan depan nih Bram. Jadi menurut saya wajar aja sih kalau hari ini hanya ada asik-asik profit aja. Oke baik, investor juga masih menantikan bagaimana sikap dari The Fed terhadap peluang pemangkasan suku bunga yang tentunya akan dirilis pada Kamis Dinihari waktu Amerika Serikat. Sebetulnya hal ini apakah memang perlu disermati mendalam? Begitu ya bagaimana nantinya refleksi terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan kita? Ya itu pasti tentunya ya Bram. Di mana kan nanti Kamis Dinihari ya waktu Indonesia kita akan mendengar kebijakan The Fed. Tapi kalau menurut saya harusnya The Fed juga akan sama dengan Bank Indonesia atau memangka sekitar 0,25 basis point gitu ya yang nantinya harus menjadi booster yang cukup baik. Jadi sebenarnya dalam sepekan ini akan banyak release-release data yang memang harusnya mendukung pasar ISG dan juga rupiah. Tapi menurut saya wajar saja kalau hari ini ada koreksi tipis apalagi seperti Brambila kan koreksinya hanya tipis aja ya. Jadi menurut saya wajar aja sih. Karena mengingat kemarin juga harga Samsung Technology itu kan sudah naik banget goto dari 50-an hingga hari ini. Tadi saya melihat bahkan mencetak level di level 68 loh hampir 70-an kemudian turun lagi di level 61. Jadi menurut saya wajar aja sih untuk pergerakan ISG ini memang turun salah satunya ditopang dari pergerakan Samsung Technology yang ada melakukan aksi tech yang profit tapi menurut saya secara jangka panjang hingga akhir setidaknya hingga akhir bulan inilah masih cukup baik kalau level ISG kita bertahan di level 7.800-an. Oke, secara teknikal analisis untuk rentang pekan ini saja. Susi, karena memang data ekonomi juga banyak pada dari pekan ini. Sebelumnya akan berada di rentang berapa level kita? Untuk ISG masih mampu bertahan di level 7.800-an. Untuk rupiah sendiri bertahan di level 15.300-an. Terima kasih.